Babak selanjutnya, wow, tanpa memberikan kemenangan, poin kemenangan semua sekali Bigatron Alpha berhasil memulangkan tim RRQ. Gimana rasanya memulangkan tim RRQ yang pada saat regular season berada di puncak kelasemen, nomor 2 di kelasemen Moreno. Rasanya, ya senanglah kita masih ada nyawa, masih bisa berjuang buat bisa lolos ke M5. Tapi vibesnya hari ini kalem banget nih ya dari tim Bigatron. Mode santai. Mode santai. Biar apa nih, apakah itu memang strategi untuk melawan tim RRQ harus lebih santai atau apa yang kalian temukan mungkin dari match kemarin sama-sama nih? Kalian berjuang dari hari kemarin lalu hari ini? Gak usah buang-buang energi, capek. Energinya disimpan. Iya, jadi main santai aja. Main santai. Main santai tapi menang. Dan memang karena Bigatron dari hari pertama sampai hari ketiga ini belum pernah absen main terus setiap hari. Ini bagaimana akhirnya juga ini nantinya akan berlanjut bertemu dengan final lower bracket ya antara Onyx dan juga Geek Fam. Kalian mau ketemunya siapa? Langsung ya ini, langsung deh. Siapa aja sih yang kontes menang. Kita ketemu yang kalah ya? Kita ketemu yang kalah. Oh yaudah ketemu yang kalah. Ketemu yang kalah dulu ya Surizo. Ya, siapa aja gak apa. Siapa aja gak apa-apa. Namun kalau dilihat kemarin kan kalian udah ngelawan Onyx. Tapi belum ngelawan Geek Fam. Dan gimana sih kalian melihat kedua tim ini mungkin di hari kemarin? Kuat banget. Kuat, semuanya kuat? Iya kuat banget mereka. Kalian juga kuat. Tapi kekuatan pasti ada sesuatu yang lebih menonjol dong. Apa ya? Siapa ataukah? Ada sih, cuma sama-sama kuat gitu. Sama-sama kuat. Tapi kalau Geek Fam ini cukup menjadi kuda hitam ya. Karena berhasil juga menurunkan RRQ ke lower bracket. Kalian jadi lebih waspada gak sih dengan Geek Fam? Iya, harus waspada. Kemarin Geek Fam yang mengalahkan tim RRQ. Kali ini kalian, apakah kalian mendapatkan pelajaran dari hari kemarin dari matchnya RRQ melawan tim Geek Fam? Ada sesuatu gak yang kalian dapetin kemarin? Kalau pelajaran ya paling kita pelajari match kita lah yang kemarin kita kalah sama Onyx kan. Kita juga sedikit lagi bisa menang. Dan juga kita buat next matchnya kita bisa lebih percaya diri aja. Lebih percaya diri. Jadi lebih fokus kepada tim sendiri ya? Benar. Menarik. Dimana kita melihat Big Get Run yang cukup berbeda dari tim saat regular season. Kalian kelihatan banget di babak playoff ini lebih kuat lagi, lebih ganas lagi. Bahkan performa kalian membuat ayang moca sampai kaget. Pada kaget semua Big Get Troopers, pada kaget semua. Datang dari mana ini performa tim Big Get Run di babak playoff? Datang dari semua player dan semua coaching staff yang ada di belakang. Oh kerjasama seluruh tim dari Big Get Run Alpha. Tapi super Ken gimana hari ini permainannya? Senang. Senang kenapa? Kalian menang. Kalian menang. Tapi senangnya hari ini tuh kayak hmm. Apa karena kalian kan juga mode tenang nih hari ini? Apa? Mode tenang juga kayak. Ya mode santai dan enjoy matchnya aja. Santai dan enjoy. Siapa yang punya ide untuk mode santai dan tenang hari ini? Semuanya dari coaching staff, dari player di belakang. Caranya gimana sih? Iya caranya gimana? Pastikan ini stage playoff. Ini stage yang cukup besar juga untuk Super Ken, juga untuk Sive. Gimana kalian bisa santai? Anggap semuanya sama aja ya. Kan kita sama-sama manusia kali ya. Sama-sama manusia. Sive? Gimana Sive? Ini udah perjalanan jauh Sive di babak playoff. Gimana rasanya itu? Gimana bisa santai juga kayak Super Ken? Kalau dari aku fokus ke diri sendiri aja sih. Soalnya kemarin pun kita kalah lawan Onyik pun karena kesalahan kita juga. Jadi fokus aja. Fokus. Yes mereka pede banget tentu saja dengan kemampuan dan mereka terus improve dari tiap matchnya bahkan tiap gamenya. Namun kalau kita lihat dari match ini dengan 3-0, tim Bigetron Alpha. Mereka begitu mengganas tapi ada satu player yang akan menjadi player of the match. Satu kuncian player di match kali ini. Biget Troopers. Siapa player of the match-nya Biget Troopers? Siapa? Kira-kira siapa ya? Karena di game pertama Super Ken menjadi MVP. Di game kedua ada Moreno. Kita akan lihat player of the match-nya. Pada pertandingan kali ini adalah Jeng-jeng Super Ken. Ternyata mode santainya Super Ken Budaya ini jadi kunci kemenangan. Jadi player of the match juga. Aduh Retri Super Ken juga kayaknya yang menjadi highlight. Menjadi player of the match. Bisa diceritain gak gimana battlemu tadi di match kali ini? Aku agak kaget sih jadi MVP. Soalnya aku digendong sama temen aku. Oh, digendong siapa? Godliner, Godliner tercinta. Oh, Shive. Super Ken ngelemparnya langsung ke Shive ya. Oke, sebagai yang digendong. Apa yang kamu lihat dari Shive tadi di match kali ini? Aku cuma, tugas aku cuma ambil-ambil jungle. Dia yang nge-end. Oh, kamu? Dia nge-kill-nge-kill juga kan. Jadi bagi tugas nih kayaknya hari ini ya. Ya, bagi tugas. Dan berjalan dengan mulus. Ya. Tapi semua rencana atau planning kalian tentu sebelum match. Ada dong planning, rencana. Kalian mengucapkan satu sama lain. Ada gak sesuatu yang kalian ucapkan sebelum match kali ini? Dan apa sih mungkin yang strategi. Yang mungkin kalian bisa tau, oke kita akan gini ya. Dan kalian lakuin gitu. Oh, aku cuma ngomong buat gold laner aku, gendong aku ya sampai M5. Oh, sampai M5 Bude ya. Tapi buat gold laner ya, Shive, kamu terbebani sama Ken enggak? Enggak sih. Enggak ya? Percaya diri juga Shive ya. Bisa nge- Oh, memang hari ini perjalanannya belum usai Bude. Karena nantinya masih akan bertemu di lower bracket final. Dan kalau memang Bigetron Alpha masih ingin mendapatkan slot ke M5. Mereka harus bisa menang dan masuk ke grand final. Satu langkah lagi. Untuk mereka bisa dapetin slot M5 itu. Jadi besok mereka akan beradu kembali. Moreno atau Ki. Bagaimana untuk match esok hari? Apa yang kalian harapkan? Dan apa yang kalian nantikan? Untuk mungkin akan ada rematch atau mungkin ada lawan baru untuk kalian? Apa? Apa yang kalian harapkan untuk match esok hari untuk Bigetron? Kalau Geek, duelnya sama Aboy. Kalau Onyx, duelnya sama Suns. Siapa aja sih? Maksudnya siap-siap aja. Maksudnya kalau harapan ya pasti menang. Cuma ya pengen duel midlaner aja. Duel midlaner dari Moreno. Siapa aja Moreno siap? Ya siap. Siap. Tapi kalau dari Ki, untuk Bigetron mungkin ada yang ingin kamu sampaikan juga Ki? Buat Bigetrovers ya? Terima kasih yang udah datang. Terima kasih juga kalian udah percaya sama kita. Karena banyak orang yang menganggap kita di hari pertama sudah pulang. Tapi kita masih bisa bertahan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Wah perjalanan Bigetron. Alpha belum selesai dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Dan mari sama-sama Bigetrovers. Terus kita sabut. Ini dia Bigetron. Alpha. Sang pemenang dari match ini. Dan untuk kalian semua jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan ada fun match. Dengan pria misterius. Atau dengan seseorang yang misterius. Jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana tetap di MPL Arena. Dan ada meet and greet di MPL Festival. Kepada tim pemenang. Sampai jumpa.